selamat menikmati misalkan yang sebelah kiri saya beri nama ini adalah tank 1 kemudian yang sebelah kanan saya beri nama tank yang kedua nah kedua tank ini pertama-tama saya isi dengan air ya saya isi dengan air misalnya seperti ini airnya yang berwarna biru kemudian ke dalam dua tank ini saya punya kandungan garam jadi di tank 1 misalkan saya punya kandungan garam ya misalkan kandungan garam di tank 1 saya misalkan dengan XT karena setiap waktu akan berubah kenapa berubah? saya jelaskan kemudian ya kemudian misalkan di tank yang sebelah kanan itu tank 2 saya misalkan kandungan garamnya adalah sebesar YT ya jadi saya kasih keterangan disini bahwa XT dan YT itu adalah kandungan garam ya kandungan garam di tank 1 dan tank 2 jadi X untuk tank 1 sedangkan Y adalah kandungan garam di tank 2 sorry ini bukan Y dalam kurung ya tapi maksudnya adalah YT YT dan di tank 1 ini mengandung katakanlah 100 galon air ya 100 galon air sedangkan di tank yang kedua saya misalkan mengandung 200 galon air kemudian saya berikan aliran air murni air yang tanpa mengandung garam masuk ya masuk ke dalam tank yang pertama nah ini ada aliran air masuk ke dalam tank yang pertama nah besarnya air yang masuk ke dalam tank yang pertama yaitu air murni ya air yang tanpa garam itu saya misalkan masuk dengan kecepatan 20 galon per menit seperti itu ya kemudian air dari tank 1 ternyata mengalir ke tank 2 ya katakanlah mengalirnya disini nah saya beri arah warna merah dari tank 1 mengalir ke tank 2 nah alirannya ini berarti misalkan kecepatannya 30 galon per menit nah sekarang kita konsen ke tank kedua nih di tank kedua ada pipa yang ternyata membuat aliran dari tank kedua ke tank yang pertama saya misalkan disini dan kecepatan aliran dari tank kedua ke tank pertama saya misalkan 10 galon per menit selain itu selain itu di tank yang kedua kita misalkan ada pipa untuk mengalirkan air keluar dari sistem nah ini yang saya misalkan aliran keluarnya adalah sebesar 20 galon per menit ya seperti itu jadi kalau Anda perhatikan baik-baik di tank yang pertama disini kita punya aliran air masuk sebesar 20 galon per menit itu adalah air murni kemudian kita misalkan kandungan garamnya adalah XT dan di dalam tank 1 ada 100 galon air murni sedangkan di tank yang kedua ada 200 galon air murni dan mengandung garam sebanyak YT ya katakanlah garamnya saya berikan dalam satuan pound atau LB seperti itu ya otomatis kalau kita perhatikan dalam aliran air dari tank 1 ke tank 2 yaitu 30 galon per menit itu berarti adalah kecepatan air mengalir tapi airnya sudah mengandung garam kemudian juga aliran air dari tank 2 ke tank 1 yang kecepatan 10 galon per menit itu juga berarti sudah mengandung garam yang tidak mengandung garam hanyalah aliran air masuk yang ini ya ke dalam tank 1 itu adalah air murni sedangkan untuk yang 20 galon per menit yang keluar dari tank 2 yaitu ini 20 galon per menit itu sudah mengandung garam nah sekarang misalnya yang mau kita cari adalah solusi untuk XT dan YT tapi kita tidak akan mencari solusinya saya hanya akan memberikan atau sharing tentang bagaimana kita membangun suatu sistem persamaan diferensial dari masalah ini dimana kita bisa mengaitkan antara XT dan YT yang menyatakan amount of salt kemudian kita juga menganggap bahwa di dalam masing-masing tanki ada suatu mixer makanya namanya mixing problem untuk menjaga supaya kandungan garam di tanki 1 dan tanki 2 adalah homogen teraduk rata tercampur rata begitu ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati